Intro Mari kita berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Rokudus Buat semua yang indah yang kau beri dalam hidup kami Tuhan Sehingga kami bisa berada di tempat ini Karena kami tahu engkau mengasihi kami Tuhan Jagai tutup bungkus semua orang yang kami sayangi Harta benda yang engkau beri untuk kami kelola Tutup bungkus dengan kuasa daramu Tuhan Dan kami yang ada di tempat ini engkau tutup bungkus dengan kuasa daramu Karena kami tahu dalam hadiratmu kami akan penuh dengan kemenangan Terima kasih Bapak, terima kasih Rokudus Tidak ada satu kekuatan apapun yang ada di tempat ini Selain kekuatan dari Rokudus Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Kami mengucap syukur sama-sama katakan Amin Oke, terima kasih Oke Shalom Ulang 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 Eh, mana sini? Oh, ini dah Oke, ulang Shalom Sehat? Sehat Oke, terima kasih Ngo niba live, kita leba live Oke, terima kasih Oke, terima kasih Terima kasih Oke, terima kasih Kan kita masih bisa tetap melanjutkan hidup Karena kita percaya penyertaan Tuhan Kan tidak pernah Tidak pernah Tidak ada Selalu, selalu Dan selalu menyertai kita Amin Jadi santai Josayan Mau korona Mau korona kek Mau kolombeng kek Mau apa Balapis kek Bahunda kek Terserah Yang penting Orang yang dalam Tuhan Selalu pasti Tuhan lindungi Amin Amin Jadi Tidak usah khawatir Orang mau bilang Aduh, mau ngol Bagaimana? Iya, mau bagaimana? Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mau Aduh, mereka mau Bikin obat Corona Nah, kalau Tidak ini Kasihan Kita sebilan Kalau ini Corona orang Kita seambil Goraka Biar lihat Tidak lahir baru Mereka apa-apa Sekali babalai Nanti babalai ulang Kurang lebih Tinggal Tidak Orang sang Tinggal sumbur Biar Bobo Wahor bagai Siapa tahu Corona lari Gara-gara Bobo Wahor Tapi mau bagaimana? Corona ini Berbentuk virus Virus tidak terlihat Oleh kasat mata Sayang Jadi Tidak orang Jangan pernah Coba-coba Oh kita kan Anak Tuhan Dilindungi oleh Kuasa darah Anak domba ala Iya betul Kalau Tidak orang Bawa bodoh diri Itu dipinama Abiyong Kalau orang sanggir bilang Agak Biyong Sadiki Jangan pernah Oh kita kok begini Kita kok begini Kak Mongol Kita kok percaya Ini Iya semua orang Percaya Kuasa Tuhan Tidak pernah salah Yang salah Kadang Kitanya Akhirnya Ada namanya Karakter mencobai Setel tahunin Boleh Oh kan Alkitab bilang Kak Mongol Matius Bilang kan Kalau Torang usir setan Dalam nama Tuhan Setan pergi Minum racun Dalam nama Tuhan Torangnya akan mati Iya Kalau Nganan Tahu Itu racun Kalau Ngana Tahu Itu racun Nganabage Tetap Game over Sayang Itu Jadi apa yang Kak Mongol Apa yang saya lakukan Selama masa pandemi ini Banyak Kalau kita Soh di kamar Kita mau dengar lagu Kalau orang bilang Oh berarti Kak Mongol Suka sekali Lagu rohani Iya suka Tapi bukan berarti Lagu lain Kita suka Karena biar Bagaimanapun Musik ini Dari Tuhan Yang Menyalahgunakan Manusia Tuhan Tidak pernah Menyalahkan Musik Orang Tuhan Kan di Alkitab Dibilang Aku adalah Allah yang Pencemburu Otomatis Kalau orang Orang Minsel bilang Raranguan Saya pernah Lihat orang Pencemburu Polok Bahwa cerita Yang listrik pun Kalau dianggap Itu orang Dia panggil Bakalai Otomatis Kalau Allah Yang pencemburu Kenapa Ada tim Pemuji Di surga Karena Kalau dia Lagi emosi Dengan lagu Bisa tenang Amin Jadi Kalau orang Lagi ribet Di rumah Dan lagi Stres Lagi Tuhan Ini Kenapa Tinggal 20 ribu Apa yang Harus Anda Lakukan Ya cari doa Sambil Menyanyi Jangan Tuhan Masuk Ruang Doa Biar Nanti Tuhan Tolong Ya Pasti Ya Dan Amin Pasti Tuhan Tolong Maru Berbuat Juga Jangan Cuma Di dalam Ruang Doa Saya Hidup Dalam Ruang Doa Dulu Yang Tidak Mau Pagi Beston Jam Tiga Pagi Bangung Jam Ampah Sama Nyanyi Kadang Lagu Bikin Tidak Bangun Tidak Tidak Didikan Dari Gereja GPDI Juga Bagaimana Tidak Tau bagaimana Rasanya Beston Pagi Dengan lagu Ada Pertemuan Di Udara Itu Bukannya Tabangun Oh Ada Pertemuan Pernah Mengalami Masa Seperti Itu Kak Mau Kita Jujur Saya Kalau Jujur Boleh Jujur Kepada Semua Yang Hadir Hari Ini Sebenarnya Di ambang Dunia Seperti Ini Banyak Artis Dalam Ambang Stress Karena Penghasilan Stuck TV Ada Acarai Baru Yang Boleh Undang Patora Kalaupun Mereka Undang Mongol Mongol So Di Nado Saya Lari Kesini Duluan Dari Tiga Bulan Dua Bulan Dua Bulan Tiga Minggu Tiga Minggu Iyo Sama Tiga Bulan Mongol Di Nado Biasa Di Jakarta Ngemol 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 Nado Ya Cuman Di Rumah Polo Kalaupun Kamol Cuman Ada Jumbo Mau Apa Polo Di Jumbo Mau Beli GP GP Cookies Ada Bioskop Disitu Polo Jual Jual Baju Naik Turun Cuman Ada Plastik Dibawa Cookies Ikang Cakalang Segala Macem Kalau Boleh Jujur Masa Pandemi Ini Masa Paling Berat For Saya Sebagai Seorang Seniman Tapi Bagaimana Caranya Kamungol Bisa Bertahan Itu Dengar Lagu Gereja Dengar Lagu Yang Menurut Anda Bisa Membangun Hidup Karena Karena Meng Tahu Buat Jemaat Yang Hadirah Hari Ini Anda Ingin Disembuhkan Oleh Tuhan Dari Masalah Dari Sakit Penyakit Nggak Usah Cari Orang Lain Cari Hadirah Tuhan Amin Hadirah Tuhan Itu Menyembuhkan Hadirah Tuhan Itu Menyenangkan Hati Hadirah Tuhan Itu Memenangkan Hidup Kita Karena Dada Sakit Ini Jangan Pindah Gereja Cuman Karena Ingin Disembuhkan Di Gerejamu Pun Bisa Disembuhkan Asal Anda Percaya Amin Oh Dikip Aduh Ada orang Disablas Aduh Ada Kepi Gereja Disitu Disakit Gigi Bae Kau Ini Pindah Apa Dengan Pindah Pasti Yakin Anda Sembuh Kalaupun Anda Yakin Anda Sembuh Iman Anda Mulai Dari Titik Nol Kerohanian Kita Ini Kan Bertumbu Iman Itu Bertumbu Karena Roma 12 Ayat 3 Ada Kata Ukuran Iman Berarti Iman Itu Ada Ukurannya Bagaimana Caranya Kamu Buka Baca Masmur 103 Kitab Alkitab Rusak Marbiar Yang Penting Rusak Dia Pakai Kalau Dia Agak Mbak Abu Cuman Ada Lap Desender Itu Kan Banyak Orang Alkitab Kasih Yang Ya Bukan Nanti Kalau Desember Itu Pun Dengan Ayat Andalan Matthew 1 Ayat 1 Sampai 27 Silsila Kelahiran Kristus Berarti Ibadah Cuman Hari Natal Berarti Sungon Itu Jemaat Burung Tahun Satu Tahun Satu Kali Muncul Terang Baca Masmur 103 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kelima Judulnya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Saya Baca Ayat Yang Pertama Ayat Ganjil Anda Baca Ayat Yang Genap Boleh Oke Kamu Baca Ayat 1 Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namanya Yang Kudus Hai Segenap Batinku Dia Yang Mengampuni Segala Kesalahan Yang Menyembuhkan Segala Penyakit Dia Yang Memuaskan Hasrat Dengan Kebaikan Sehingga Masa Mudah Menjadi Baru Seperti Pada Burung Raja Wali Sampai Ayat Yang Ke 22 Nanti Lanjut Baca Di Rumah Saudara Inilah Alasan Kenapa Kita Harus Menyembah Tuhan Kenapa Kita Harus Memuji Tuhan Jadi Dalam Hadirat Tuhan Kita Pasti 100% Akan Disembuhkan Saudara Karena Tuhan Yang Bilang Bahkan Di Ayat Bawanya Dibilang Sejauh Timur Dari Barat Tuhan Tuhan Akan Membuang Dosamu Jadi Di saat Kita Menyenangkan Hati Tuhan Di saat Itulah Tuhan Akan Bekerja Dalam Hidup Kita Saya Di rumah Kalau Somumet Saudara Pasti Kita Dengar Lagu Rohani Kenapa Karena Semua Lagu Rohani Sifatnya Membangun Saudara Kalau Lagu Dunia Boleh Boleh Dengar Ya Terserah Kalau Mau Dengar Dengar Cuman Orang Harus Menyayangkan Lagu Menado Banyak Tapi Haleluya Kalau Lagu Ambon Masih Bagus Putus Cinta Tapi Dp Judul Dangke Itu kan Lagu Sakihati Polo Lagu Ditinggal Kekasih Atau Lagunya Mita Talahatu Beta Seng Marah Dp Artikan Kita Nggak Marah Padahal Itu lagu Pengkhianatan Coba Orang Menado Polo Lagu Lagu Menado Kan Kadang Bikin Darah Tinggi Dp Judul Jangan Mbak Ojo Di Dodika Kepapa Mbak Ojo Di Situ Dang Itu kan Dodika Panas Polo Mbein Nganah Komok Masuk Dalang Ulang Atau Burung Bajingan Aduh Aduh Kasian Kita Pe Burung Ada Ada Banyak Lagu Menado Yang Kadang Dp Juru Bikin Tatawa Ampas Kalapa Satu Kadera Tarang Dua Mududuk Akang Kalau Dia God Patah Pulau Batar Rubah Rapat Tarang Itu Apalagi Hatika Dondong Arang Tampurung Sebenarnya Dp Lagu Lagu Bagus Cuma Dp Judul Bikin Kita Suka Ketawa Apalagi Air Air Dingin Nganabalas Deng Air Air Mandidi Atau Bagaimana Air Dingin Nganabalas Deng Air Mandidi Ini Mau Bikin Kopi Tapi Mau Bagaimana Santai Kalau Memang Pengen Lagu Yang Membangun Lagu Yang Membuat Orang Kuat Ya Dengar Lagu Rohani Karena Lagu Rohani Mayoritas Dasarnya Adalah Firman Tuhan Yaitu Iman Bertumbuh Dari Pendengaran Akan Firman Tuhan Betul Jadi Kalau Boleh Ngu Jujur Saya Juga Kalau Nanda Hidup Dalam Tuhan Nanda Hidup Berpegang Teguh Fada Firman Di Dunia Artis Kita Selama So Embang Kita Perkerohanian Jangan Pernah Berpikir Dunia Artis Itu Nanda Kuat Terampai Peperangan Sayang Kodaan Basar Hidup 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 Dalam Persinahan Narkoba Oke Di dunia Seniman Di dunia Artis Itu Pasti Ada Cuma Tergantung Torang Tapi Bukan Berarti Kita Ketuk Sokebal Dari Dosa Orang Yang Dibilang Orang Yang Bijaksana Adalah Orang Yang Mengakui Sebuah Kesalahan Kita Nyanda Nyanda Imun Dari Dosa Kita Nyanda Oh Kita Nyabikin Dosa Tidak Juga Kita Masih Jabat Veto Sedangkan Efesus Dua Dibilang Janganlah Menyimpan Amaramu Sampai Matahari Terbenam Kita Tiga Hari Berubah Kuba Yang Benting Sobat Kuba Berarti Langkah Orang Untuk Menjadi Berubah Sekalipun Butuh Proses Ngan Kira Kasian Gosip Tentang Mongol Sadiki Dimnado Dom Bilang Kita Senyak Dalam Tuhan Dom Bilang Kita Kaweng Cere Oh Tuhan Kita Masih Bini Satu Sekalipun So Status So Cerai Belum Cari Karena Susah Cari Saat Ini Polo Lagi Kau Cari Orang Orang Nado Oh Tuhan Dp Mama P Adek Anak Yang Sakit Orang Yang Bayar Iya Tuh Dimnado Kan Bagi Itu Semua Orang Yang Tickle Yang Handle Padahal Omak PKK P Anak P Adek Orang Yang Bayar Cari Terang Yang Tidak Mau Bayar Dorang Bangke Hi Dulu Kacili Mbak Ingus Kita Yang Leplam Terpaksa Lagi Pica 2 Juta Itu Paru Mbak Ingus Dia Dulu Kacili Kita Yang Cebok Cebok Yano Haleluya 5 Juta Lagi Embang Polo Jadi Kita Boleh Jujur Di saat Saya Bertoba Tahun 97 Tahun 99 Ditawari Sekolah Pendeta Saya Oke Saya Oke Itu Sekolah Pendeta Itu Karena Saya Pikir Oke Saya Pengen Mau Jadi Hamba Tuhan Tetapi Tuhan Bergendak Lain Sampai Jakarta Sponsor Itu Mingkas Ilang Itu Sponsor Saudara Saksi Hidup Masih Ada Banyak Bahkan Sponsor Bisa Jadi Saksi Hidup Do Bilang Pendaftaran Sekolah Yang Di Medan So Tutup Karena Saya Mau Sekolah Pendeta Di Medan Sekolah Yang Menggunakan Bahasa Mandarin Prepare Penginjalan Ke Cina Karena Muka Cocok Tuh Dorang Bilang So Tutup Sekolah Oke Kita Bilang Kalau Bagitu Ya Bagaimana Oh Ini Ada Alternatif Ademongol Ademongol Mau Sekolah Musik Musik Gereja Mau Main Apa Keyboard Kita Bilang Kita Suka Main Drama Oke Kalau Begitu Mas Sekolah Dipenama Pros Kuneo DPW Yang Punya Kemarin Meninggal Kena Sakit Covid Yang Kasus Klaster Lembang Sudah Saya Ketemu Dengan Beliau Dengan Alam Marhum Juga Surabaya Surabaya Gereja GBI Goshen Sama Sama Pelayanan Dorang Bilang Mau Pid Daftar Pamongol Ke Bandung Kita Tunggu Di Tanjung Priuk Sampai Sekarang Balai Balai Terus Orang Mau Tanya Terus Bagaimana Ya Begitu Tidak Ada Yang Perlu Disesali Hidup Ini Kan Dijalanin Terus Menyesalnya Jadi Sekolah Otomatis Kita Minta Pulang Nado Jadi Apa Kita Kalau Pulang Nado Torang Di Nado Pasti Bisa Sukses Tapi Akan Lebih Sukses Kalau Torang Merantau Pelajari Abraham Abraham Dp Hidup Sesedap Dan Dp Papa Tapi Di saat Dia Memilih Untuk Pergi Dia Berangkat Dengan Keluarganya Sampai Di Seberang Di Diberkati Diberkati Banyak Saking Dp Banyak Dp Dia Berbagi Tanah Dengan Lot Pakai Sistem Piling Nama Kiri Atau Kanan Yang Tidak Kayak Abraham Polo Dia Bilang Polo Pilih Yang Kiri Atau Kanan Pilihan Kitalah Yang Menentukan Hidup Kita Berhasil Atau Tidak Amin Saya Memilih Tetap Di Jakarta Kenapa Mau pulang Nado Karena Kita So So Didoakan Banyak Pendeta Almarhum Pak Max Kalalo Almarhum Kadidi Pak Abraham Yuwono Kak Miragel Awui Kita Pekat Karohani Banyak Sekali Yang Mendoakan Mengul Menjadi Hamba Tuhan Kok Ininya Jadi Sekolah Mau Taruh Dimana Kita Pemuka Polo So Tau Pasti Pulang Kamar Isu Gembala Dimana Oh Tuhan Belum Terpaksa Saya Bertahan Di Jakarta Apa Yang Saya Lakukan Luntang Lantung Di Pinggir Jalan Bapak Ibu Saya Tidur Di Sari Nanya Makan Sambil Amhari Karena Nggak Ada Saudara Ada Mama Pes Pupu Bintang Dua Meminta Tiga Ratus Ada Dari Situ Kita Belajar Tidak Boleh Berharap Kepada Manusia Karena Manusia Sering Mengecewakan Polo Berharap Tuhan Serius Tidak Kalau Berharap Manusia Nanti Dia Bangke Sayang Kalau Berharap Tuhan Tuhan Yang Tidak Bangke Karena Dia Ada Di Sorga Kalau Dia Bangke Meninggal Satu Indonesia Ini Jadi Apa Yang Tuhan Mau Yang Tuhan Lakukan Nyenangkan Hati Tuhan Bagaimana Cara Menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Harus Persiapkan Hati Polo Kalau Tuhan Mau Menyembah Tuhan Jangan Terlalu Banyak Ribet Nih Hidup Apalagi Tuhan Pek Pikiran Sayang Semua Menyenangkan Hati Tuhan Kita Pikir Tuhan Besok Lising Semua Datang Aduh Bagaimana Ini Kenapa Ini Kasih Yang Belum Ada Kedoy Ini Lising Semua Datang Terpaksa Menyembah Tuhan 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 Pikir Tuhan 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 menghasilkan yang namanya bagaikan dupa yang berbau harum polo kalau itu sampai takta bapak sayang nganape doa dari seratus doa satu juga yang Tuhan jawab sejahtera nganape hidup seumur hidup apalagi sampai sepuluh Tuhan jawab sayang ih kak mengul sekarang kok kasihan pakat doi pakat doi tapi Tuhan kasih kesehatan itu lebih bagus daripada ada doi marsaki betul biar juga yang tinggal TGTG 2000-2000 bagai yang penting masih sejahtera daripada 20 juta marsobengkotu bibir iya tuh so itu kita aja bilang orang di saat masih sehat jangan lupa nyanyi buat Tuhan itu menyanyi jangan baba diam disuruh menyanyi cuman sama deng itu orang sangir bilang tuman tatelang goro kan terang menyenangkan hati Tuhan masa bagi itu sedangkan terang menyanyi lagu Indonesia Raya aja dengan sikap sempurna yang gak ada yang baribut-ribut terang menyanyi lagu padamu negeri di muka pacama biar semua pinsan bapak diri teribagi ini masa mau menyenangkan hati Tuhan masih coy Tuhan itu paling senang disenangkan hatinya karena kalau dia marah oh Tuhan sangka kalah ala berbunyi itu jadi mari sama-sama sikap hatinya kita menentukan kita hidup ke depan kalau sikap hati penuh dendam penuh iri boleh lihat orang lain tak lebih sadiki kontoran saya jadi anggota Amsal 20 ayat 19 orang-orang bocor mulut ini boleh aduh 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 so itu kalau mau lewat lorong ini cowok-cowok ini baik-baik kalau ada ibu tiga-tiga ada badiri disitu bale jopolo gak usah lewat jalan situ bapu tarjo barani gak lewat dong angkateru gak nape hidup itu yang anak tahu kita ada lihat di facebook dia ternyata bahugel aduh dpk lakuan lebih baik puter biar jangan lewat dua kilometer yang pentingnya lewat patuh tiga ibu itu wuh kasihani haleluya abis cewek-cewek sayang kalau mata pakai rok terlalu pendek kalau ada tiga ibu-ibu bale polo abis gak nape hidup sayang aduh kasihani haleluya jadi terangnya sama dengan terang begini terang mau lewat kubur tengah malam buta yaitu ada dua alternatif jalan lewat kubur lebih dekat atau bajalan dua kilo mau nih pilih yang mana lewat kubur cuma terang ini kadang-kadang manusia itu suka aneh lewat kubur permisi ada yang pakai permisi hei polo dia tiga meter di bawah ngana bilang permisi dianya mungkin dengar kalaupun dia dengar silahkan meninggal ngana polo kayak orang mati boleh manyao jadi apa yang harus anda lakukan siki gak mau boleh jujur kita bermain film horror ada tiga kitab film horror syuting dimana di tengah utang sayang di atas pohon babalumpah terus orang tanya kenapa lo gak takut ya kenapa kita mau takut kita kan punya Tuhan yang luar biasa betul kita punya Allah yang dasyat kita makan babi polo ya kenapa makan babi mengol cuy baca Alkitab Yesus mengusir setan di gerasa yang depenama legion itu setan masuk dimana masuk di babi berarti babi ada apa ada setan nah torah makan babi torah makan apa selesai siapa torah takut setan sedangkan setan tung cek amin torah kan dijanjikan Tuhan menjadi umat lebih dari pemenang kenapa torah jadi takut kita kalau lewat kubur jujur waktu syuting salah satu film yang akan tayang itu syuting di kebun T itu kebun T itu depi rumah dibangun dari 1600 polo depi kamar mandi oh Tuhan ada apa begitu terus orang tanya bagaimana ini kita cuma jambah suara sendiri persiapkan jalan bagiku itu orang anak raja di atas lagala raja sayang itu temui bagi karpet merah ada bus anak mau lewat jadi nya ustaz takut yang penting tompi sikap hati kita kalau mau lewat mana-mana kalau semua rasa gelap kita semua menyanyi sayang tidak bisa terlalu kembali fanatik sekali ada anak kuasa sampai di sana habis nafas berjalan biasa ada kuasa tiba balumpa rupa pocong tidak tidak ada kuasa dalam naranya ada kuasa santai kalau anak kurus balumpa 2 kilo masih boleh kalau orang ini bangka kasian baru 10 so habis nafas iya tau jadinya ustaz takut penuhilah hatimu dengan lagu puji-pujian kita masih ingat kita orang sangir dulu terang pelagu itu sebelum ada pante kosta paling cuman nyanyi lagu 2 sabat lama muncul nyanyian rohani muncul kidung jemaat biar seteng buta huruf dong dengar orang penyanyi nanti dong hafal-hafal itu lagu ku berbahagia yakin teguh kan sadar sayang biar lepok-pok di belakang yesus abadi kepunyaanku kalimat selanjutnya aku warisnya berarti orang apa say orang pewaris masa karakter pewaris penakut itu gak usah nyanyi nyanyi bagi lagu-lagu orang mati bagi yang penting hitungan hafal bagi karena kadang lebih banyak hafal lagu orang mati apapun juga ada orang menangis lagu-lagu bagi itu pasti terang hafal karena ada orang mati pasti lagu itu nyanyi nyanyi lagu andalan orang mati dimnado kan apapun juga menimpamu baru indah rencanamu ada orang mati pasti ini dua lagu ini yang pernah nyanyi ada karena dua lagu ini yang boleh ondo yang harusnya cepat bisa dijadiin pelan kan harus di kan apapun juga mening menimpamu Tuhan menjagamu kan dong ondo apapun langsung ke keluarga pada kalau ngoni tahu lagu apapun juga menimpamu itu tidak slow begitu Tuhan menjagamu naungan kasih nyaman kan itu kan kan orang ondo ya wajar orang berdiam ulang dia pergi aw 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 kenapa menangis paling aneh itu orang mati sekarang lagi musim corona tidak ada menangis itu dari rumah sakit itu mati ngoni mau bongkar besok kelas terbaru jadi syukur lah jangan usah stress kalau memang waktunya mau mati pasti akan mati bagaimanapun caranya pasti akan Tuhan buat orang pulang karena orang cuma bakos di bumi ini orang cuma ada kontrak orang sampai rumah yang sebenarnya yang sudah Tuhan bangun di tanpa di sana amin karena Alkitab yang bilang Tuhan telah menyediakan tempat mertorang yang bangun polo karena Tuhan juru selamat bukan kontraktor dan developer bangun sendiri dengan apa Anda membangun rumahmu di surga dengan membantu orang bukan dari jumlah uangmu yang banyak Tuhan lebih lihat ibu janda yang memberi dari kekurangannya Tuhan lebih lihat 25 pera daripada 100 ribu berarti kalau Anda memberi persembahan kasih lihat orang di pejum langsung anak ahli farisika dua di Indonesia jangan kasih lihat apa yang anak kasih biarkanlah cuman bapak di sorga yang lihat apa yang anak kasih setidaknya engkau sudah mulai belajar menabur maaf persiapkan hati polok so ada tanah kah belum jangan sembarang tabur bagaimana cara menabur tabur di mana anda bertumbuh jadi kalau bertumbuh di gereja di sini tabur di sini jangan jangan ada orang aduh kak mengol kita kasih yang ini kok ada kasih perpuluhan kepada Tuhan sotaka luar ini di pek kertas kita kasih yang menabur kepada Tuhan kak mengol kebetulan ada kasi yang ibu janda yang butuh diselamatkan eh polo itu gatel di penama perpuluhan bawanya ke rumah Tuhan bukan ke ibu janda jadi kalau ada bapak bapak kasih penama ke orang sang yang bilang gatotel nge perpuluhan itu bawanya ke rumah Tuhan Maliaki 3 10 buat apa perpuluhan bawa ke rumah Tuhan untuk ini rumah Tuhan pulo Tuhan gak butuh terhampai doi karena dia yang ciptakan langit dan bumi tetapi pekerjaan Tuhan butuh doi nyamungkin Pak Gembala Pak Luki bayar listrik ini dan Tuhan Yesus memberkati dapat gunting di lampu pulo beliau harus membayar dengan uang karena Alkitab yang bilang uang itu kan selalu ada dua sisi ada gambar ini ada gambar ini nah bayar satu kepada raja kepada Tuhan jangan lupa kepada raja dalam bentuk apa pajak karena orang presiden bayar kasih pajak biar cuma TGTG bagi Jopolo jadi tidak usah stress anak muda yang belum punya pasangan hidup aduh susah sekali mau cari maitu tidak usah stress buat ngone yang laki-laki yang belum ada pasangan tidur solusi paling luar biasa kalau ngone ada pasangan hidup kenapa tidur karena hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur jadi tidak usah tidak usah di bawah di kawasan mau cari mait tua tidur Jopolo karena dalam tidur pasangan hidup akan Tuhan sediakan amin tapi tidak baik-baik tidurnya tidur malam tidak tidur siang tidur siang pamalas itu jadi persiapkan nero jiwa dan tubuh harus sehati penyembahan membuat Tuhan disenangkan Tuhan bilang dia akan meluputkan orang dari liam kubur dia akan menyelamatkan kita dia akan menyembuhkan kita dia akan mengangkat kita dia akan membuang dosa kita sebegian jauh di saat orang menyenangkan hati Tuhan amin jadi tidak usah stress hidup korona iya ada jangan bilang korona cuman konspirasi ada polo yang meninggal itu kasihan korona bukan bagi denggor raka kumpui-pui meninggal nyanda yang korona ada datang itu tapi orang meninggal bukan karena korona orang meninggal karena sakit penyerta jadi kalau sakit jantung karena korona meninggal kemungkinan besar karena korona kesemati terampai imun otomatis kelar terampai hidup maka kalau Tuhan tidak izinkan terampai meninggal jangan lupakan Tuhan yang janji tidak akan pernah satu rambut pun ciri dari terampai kepala kalau tidak seizin Tuhan jadi santai amin jadi orang tanya kalau tidak khutbah suka bikin orang ketawa kenapa kalau khutbah suka bikin orang ketawa karena saya pedomannya cuma satu injil itu kabar baik kalau tidak khutbah itu apalagi sekarang sibuk kedatangan Tuhan nanti Tuhan mau datang belum sekarang semua hitung dari sekarang jangan mau di testa itu berapa suhu tubuh itu ada cek mau taruh anam 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 ya ampun Tuhan Tuhan Yesus orangnya sekolah orang begini yang belum masuk kolam baptisan mungkin 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 sibuk dengan ini wahyu 13 terjadi heboh kalau bicara wahyu 13 bukan cuma satu warna kuda ada banyak DP warna itu warna lain belum muncul belum Tuhan mau datang iya pasti Tuhan mau datang amin markapan waktunya tidak ada satu manusia yang tahu bahkan mamanya sandiripun bunda mariam malaikat malaikat pun tidak tahu kapan dia datang karena dia bilang aku akan datang bagaikan pencurinya ada papan curi telepon papan gembala pak luki kita menganggil pak luki pekibor terima kasih Tuhan Yesus memberkati itu papan curi apa itu papan curi baik hati masih boleh pakai Tuhan Yesus memberkati tidak ada tahu-tahu hilang kan Tuhan cuma suruh berjaga-jaga lah itu orang berjaga kedatangan Tuhan ada syarat dan ketentuan nyandak serta mertakung sakit penyakit aduh kak maul ini sekarang lagi ada meledak gunung berarti ini aduh Tuhan Yesus belum itu gunung sandar umang di sangir dulu gunung meletus so mati Tuhan belum datang-datang jadi kalau mau bilang gunung meletus Tuhan datang sebanyak gunung mati di Sulawesi Utara ini dulunya meledak meletus so mati itu gunung Tuhan belum muncul kapan dia muncul nanti saya belum tahu apakah orang mau meninggal dulu tapi satu hal yang pasti di saat kita memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat dalam terampai hidup kepastian surga menjadi bagian kita itu ya dan amin amin jadi sekarang orang mati banyak dengan corona dan banyak di Sulawesi Utara ini so corona so bukan lagi seratus sepuluh 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 enam ratus kalau tidak salah mereka harus takut tidak usah sayang roh ketakutan itu bukan dari Tuhan roh ketakutan itu dari setan karena setan selalu kerjaannya mengintimidasi bagaimana mengusir setan penuhilah dirimu dengan lagu-lagu rohani penuhi dirimu dengan firman Tuhan mau berjalan kemanapun mau berjalan kemanapun doa tetap harus berjalan kita kemanapun berjalan biarlah kita kehidup kasih yang jatuh bangun tetap kita mau lepas Tuhan Yesus serius kita mau kemanapun selalu kita berdoa 1 Yohanes 5 ayat 18 terjadi dalam hidup saya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan iblis tidak akan pernah bisa menjama engkau amin santai sampai sekarang kita santai rencana besok kalau tidak selasa pulang ke Jakarta belum ada show yang ada acara kalau ini corona sampai September kita mungkin mau jadi tukang do 1 bulan soalnya kita orang tamak kalau dia meninggal dia tidak memberi kita tamak dia memberi kita notice dari buku begini tabal kalau kita buka oh Tuhan ilmu maka ampuh dia semua ada papiana hengkeng semua ada isi ilmu ilmu karena kita katakan anak Tuhan kita sebab buku kita sudah fotokopi dulu sudah masuk ini kalau ada orang mau coba coba aku ambor aduh Tuhan bertobat kita dari tadi masuk kita kita putar-putar sebenarnya kalau kita mau jujur kasih ini terus langsung sampai di sana sampai pioner ini alamat dia panah balik ulang ke belakang ke belakang ulang ke belakang saya lewatkan tergolkar dia suruh balik ulang ini panah kita bilang ini panah surga ini ke panah apa ini kita bilang saya mati terang masuk dulu di lorong golkar karena perintahnya masuk telekom dan alfa media oke oh Tuhan ini boleh masuk ke mana ini saya tulis lagi di situ jalan pemurah nomor 25 dia suruh saya ulang saya bilang ini ini handphone handphone serangan ini harus baptis ini handphone akhirnya dijemput oh kamu di sini kita jemput oh ternyata kita lewat akang dari tahap ini tanpa aduh mau stress jangan saya cuman gara-gara begitu stress menyenang mendatangkan sukacita amin masuk ibadah jadi kita selalu bilang begini menyenangkan hati Tuhan semuanya juga leadernya ada di song leader di worship leader di WL ingat baik-baik anda sebagai jemaat di gereja sini jadi WL anda pasti tahu kondisi jemaatmu seperti apa jangan terlalu banyak ambil lagu yang jemaat punya hafal bagaimana dorang bisa menyenangkan hati Tuhan dorang LED LED menyala polo kalau ada pakai OHP hijau sama 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 dulu dan kasihan dia bawa di mido kita dulu kasihan petugas OHP kita pekerja itu kasihan jadi otomatis ingat baik-baik salah satunya adalah penganalia kondisi kerohanian jemaat apakah semua jemaat tahu lagu yang ngoni mau bawa atau tidak kalau jemaatnya tidak mengerti lagu baru hari minggu sebelumnya ajak menyanyi lagu itu jadi pas minggu depan dorang setidaknya semulai tahu itu lagu terus dalam namanya penyembahan jangan terlalu banyak mengulang lagu yang sama karena secara fisikologi ada depan nama orang jadi bosan itu terus kalau terlalu luka kempat tempe lagu favorit mendidih di hati yang risong pelang depan menyanyi mendidih di hati mendidih di hatiku kok kaget dia mulai cepat mendidih di hati mendidih di hati semakin cepat akhirnya pemain ramsu bingung mau pakai mana bagi yang sudah enggak bagi bersama malaikat di surga iya sarap sekali kok kaget dia cepat bersama malaikat di surga boleh no begitu yang yang penting jemaat Tuhan suruh menyembah di sub worship leader suruh menyembah lapas to handphone orang masih ada pasang status jadi menyenangkan hati Tuhan itu sinergi antara pemimpin pujian dengan jemaat oma opa pasti ada masalah kita pe oma orang sangir asli meninggal tua orang di sangir belum ada gereja karismatik sama sekali ada cuman gemis doa masih pakai bahasa sangir oma urwata kita masih ingat sekali orang yang tanya apa kita mengul kalau doa dimnado doa paling lama doa apa doa makan lewat doa syafaat karena doa makan dimnado sudah doa syafaat itu polo kalimat pertama doa paling lama dapat tahu ada tiga kalimat utama yang paling lama sekali ada kalimat tak putus putus nya jadi kalau di doa mana ada kalimat itu polo lama itu tak putus putus nya kasih setiamu dalam hidup kami engkau bersama kami dari awal sampai akhir itu lama sekali doa bilang sampai itu bernebon so abis air belum amin amin kebaikan mu nyata dalam hidup kami sehingga sepanjang hari ini kami tahu engkau menyertai kami terima kasih bapak terima kasih roh kudus dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa pengkira kau cuma sampai situ dan engkau berkati semua pemimpin kami kami berdoa buat presiden kami bapak jokowi bersama ibu anak cucu dan menantu dia ojo satu-satu kami juga berdoa buat wakil presiden kami berserta anak istri cucu dan menantu usaha yang mereka kerjakan engkau buat berhasil kami juga berdoa untuk ketua DPR ketua MPR ketua KPK ketua BPK kering itu berenebon polo itu nasi karas dia belum amin amin padahal kalau terang belajar dari pribadi kristus di saat dia melakukan mujizat mujizat pertama itu kan air menjadi anggur salah satu yang luar biasa itu tentang lima roti dan dua ikan apa yang Tuhan lakukan dia hanya mengucap syukur bukan berdoa syafaat jadi kalau kita di sang ini mau pimpin doa langsung babunya itu sosok ikitik daru bayangkan itu sayang kamu bagaimana ya sudah syukuri sayang ini boleh memprotes itu kalau ingin jadi bagian dari gereja ikut Tuhan pejalur kalau memang butuh sekolah pendeta sekolah pendeta sayang kalau bisa punya mujizat punya privilege punya kemudahan kayaknya usah sekolah kita boleh mau belajar di gereja oke karena Tuhan juga tidak mendapat literatur yang pasti apakah Simon Petrus itu sekolah pendeta atau tidak tidak Tuhan tidak pernah tahu apakah Timotius itu sekolah atau tidak tapi yang pasti Timotius adalah anak dibilang anak antar tapi rekan sekerja lebih enak dengan Timotius dengan Paulus otomatis dia belajar dari DP guru apakah dia kuliah atau nyandat orang juga tidak tahu sama dengan Lukas orang bilang Lukas dokter kemungkinan besar Lukas tidak seorang dokter karena sama itu belum ada fakultas kedokteran kemungkinan Lukas tabib kemungkinan besar tapi kalau pandai ada Matius Matius pemungut pajak otomatis dia pandai orang pemungut pajak jago bahitung kalau Petrus ya tidak tahu Petrus murid Tuhan Yesus kecuali kalau rusuk Petrus di belakang kualitas sadapi itu itu ada gigi dp dp tulang mbak aduh sayang mbak lulu ingus keluar sama-sama lupa sama di sangir makan sayur gedi di sangir kan sayur gedi gedi santan kalau dia pakai sayur bulu kalau ikan garang mamah kantal sekali itu ingus mali itu pakai satu kali makanya enggak ada orang meninggal gara-gara ingus enggak ada kita dari dia musim muda sampai dia tua kukis ibadah kolom selalu balapis orang kukis yang bisa dirombak hanya itu kalau pakai kukis cucur tidak potong dua dapat bolot tidak pakai kukis panada tidak tidak pakai dua berarti tidak pelit tidak pakai nasi jahat tidak potong dua dapat lihat kacili marbalapis boleh berbagi dua kasih robek kukis gaya baru itu berarti kalau ada kukis balapis tipis kemungkinan besar itu balapis ada berbagi dua permasalahannya yang joroknya diberbagi tidak mungkin dia itu pasti dia bagi denudah tidak diberi berarti itu lulu oh Tuhan bertobat sudah setengah dua belas orang yang rasa kalau dalam hadirat Tuhan orang yang pernah rasa kalau sore malam karena hadirat Tuhan itu pasti menenangkan masalah sebesar apapun di saat orang ada dalam hadirat Tuhan sedap sekali jujur bapak ibu kita pemuka kasihan ini muka mukanya jelas serius tapi di saat kita menyerapa Tuhan kadang-kadang jika keluar air mata kadang jaman nangis kasihan orang kapan menangis ingat kebaikan Tuhan bayangkan orang yang tidak pernah dianggap orang bapak ibu kita boleh jujur kita keluarga pun tahu kita semati serius saya merantau ke Jakarta 10 tahun yang ada kabar saya jualan koran di Tugutani di Jakarta selama 1 tahun lebih mau minta bantuan pas apa taman-taman menado ini mau bantu aduh ini malu bukan pulang menado kita luntang lantung hidup di Jakarta sayang tidur di pinggiran toko di Sarina pereman Sarina sampai hari ini tahu siapa kita baju alkoran di Tugutani di Bemuka area duta hotel banyak sapam tahu siapa kita kalau ada rahasia sapol pepet orang pasti larinya ke area duta minta penyelamatan biar jangan bawa di pantai sosial semua orang nada mana hilang saudara pun hilang saudara saudara di Jakarta ada banyak semua orang meminta bantunya ada satu pun yang membantu disitu kita belajar bahwa manusia tidak bisa diandalkan orang hanya bisa beranam mengandalkan Tuhan dalam terampai hidup disaat kita jadi artis saudara paling pertama muncul di permukaan aduh eh kesian aduh eh memang koknya salam rasa-rasa tak mau pakai di pantai leher giliran sukses muncul giliran gembel hilang jadi saudara disaat orang mau berjuang orang-orang pasti akan hilang tetapi disaat orang sukses saudara itu yang paling pertama muncul kita pemaah saudara lima orang kita pemaah yang dia tetap yakin kakak masih hidup ini mak masih percaya dia hidup adik yang lain-lain bilang sudah nanti yang kandaini ya rung sang topolo nanti kasih yang kandaini tapi apa kabar ya orang tanya kanya ada kabar tidak ada handphone pula seperti membeli tapi apa itu saya hidup berjual koran dari mana tapi kita boleh jujur 20 tahun kita hidup di Jakarta kita hilang bahasa sanggir karena kita tidak jadi orang sanggir pula yang baru 2 tahun di Jakarta sudah tidak bisa mengenai pepuh dengan sanggir aku udah gak bisa kamu serius loh aku udah gak punya temen menado jadi aku udah gak bisa bahasa menado kenapa orang 20 tahun orang sanggir kita bahasa sanggir biar tinggal TGTG kita masih boleh kenapa karena orang punya rasa bangga jadi orang sanggir sama juga orang harus punya bangga memiliki kristus dalam terampai hidup jangan malu jadi kita kalau boleh mau jujur orang sama bilang aduh mongol aduh ini aduh ini pulang menado juga mongol masa jadi tukang koran kalau kita pulang menado kita hidup bahara pak keluarga kita keluarga besar banyak tompe keluarganya makan di rumah masih boleh minta di sabla orang itu minting sabla kakak adik semua itu yang makan di rumah boleh pergi di sabla mak embo napak siang mam mau mas ada nasi ikan tomat bawang le orang pernah di sini boleh pindah anak di sabla sana banyak tempat keluarga sindulang boleh tapi di jakarta anak meminta pas apa jakarta hidup berjuang pulau di jakarta orang kebakaran di sini baku bantu siram air orang di jakarta banyak live pakai handphone ya Allah di belakang aduh kasianya kebakaran aduh gimana aduh ya ampun tolong so habis rumah sama dengan orang kecelakaan dimana kita sangat luar biasa terberkati ada orang celaka langsung baku tulung bawa ke rumah sakit peduli setan biaya yang penting selamatkan dulu orang orang di jakarta nyanda orang celaka aduh aduh gimana aduh kasian aduh ya ampun hidup gak ya aduh aduh ya ampun ya Allah tolong so mati polo coba angka dari tadi karena orang di jakarta hidup orang egocentrisnya lebih tinggi orang bakos di rumah ada minum sementara makan mau minta disablah meninggal berdongkase jadi bagaimana ya kita berjuang hidup di jakarta 2011 kita jadi artis betul kita maembok bilang hidup kakak tapi adik langsung bilang so artis polo bangga bangga satu-satunya orang sangir yang jadi artis saat ini jadi jangan pernah malu jadi hidup jalanin hidup pasti di ujung kemuliaan amin ini tidak usah aduh Tuhan kita kasih kelemahan kita memang gagak sayang kita dengan vero walandos apa lebih gagak kita dengan kesia waros apa lebih cah putra daerah pemain film terbanyak sampai hari ini mongol sayang jadinya ada yang mustahil bagi Tuhan selamat orang menyertakan Tuhan dalam terampai hidup amin jadi jangan aduh kita aduh siang ini sudah santai itu Tuhan pasti mungkin ada kegagalan amin buat anak-anak muda masih kecil adik-adik senangkan orang tua dengan apa prestasi yang akan teranggapai eh polo biar susah jana nganggur 8 tahun yang penting ada foto mamak pakai baju toga mamak tetap senang berarti mencapai mamak doa apalagi kalau kerja sukses boleh membantu orang tua saya kasih 100 ribu tiap hari mamak berdoa apalagi kalau kasih 500 atau 1 juta jadi kalau di saat orang punya doi sertakan yang paling pertama itu orang tua polo Tuhan cuma minta patorang di P10 polo ngana pegaji 2 juta setengah berarti 250 patuhan ngana masih menang ada banyak sayang 5 juta ngana pegaji ngana kasih 500 patuhan berarti ngana masih 4 juta setengah kok ngana masih mengeluh kalau Tuhan bilang ya sudah kita kasih dengan nastruk bagaimana polo jadi jangan hitung hitungan dengan Tuhan karena kalau Tuhan balas baku hitung game jadi buat semua yang hadir hari ini beri apa yang Tuhan punya kita mungkin Pak luki pibli sana kambing dan domba muda pun dia bakar di belakang so tidak kita pakai korban pendamai so ada Yesus Kristus otomatis kita pakai lembu dan kita ada Yesus Kristus yang menembus kita hidup dana yang digunakan di gereja digunakan untuk pekerjaan Tuhan masalah pengelolaan keuangan gereja bukan orang hukum bukan orang area itu gereja area di Tuhan jangan 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 karena hamba Tuhan itu dilema sayang gode sadiki ngoni bilang cek gereja kurus ngoni bilang orang kurang urapan kongoni pemau dan orang ini hidup bagaimana kasihan mau jadi rupa model tiap hari ngejim ngejim pengembala lupa pelayanan karena pengen biarnya ada paliah gode kong buat yang gode gode jangan malu jangan aduh Tuhan kita sobat aduh kita sobat diet ini boleh makan ya usah banggal jadi orang gode karena gode itu ciri-ciri orang yang diberkati kenapa karena Yesaya yang bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri jadi orang-orang yang gode itu orang-orang diberkati orang-orang yang gendut itu diberkati Tuhan cuma DP siksa pas mati mau angka pasti barat sekali aduh orang-orang gode biasanya pikul cuma 6 orang sekarang 12 orang oh Tuhan belum surga terima kenapa surga tidak menerima orang gode karena Alkitab yang bilang pintu surga itu sempit jadi godenya masuk ya itu jadi orang suka tanya apa kita jadi bagaimana mengol enak masuk surga atau ke surga saya lebih suka ke surga saya tidak suka masuk surga orang tanya apa begitu mengol di dalam surga ada tritunggal polo ala bapak ala anak dan roh kudus tas ala pikir meninggal dengan sabla pindah lebih baik di luar yang penting di surga karena kalau di luar masih boleh bermain remi polo aduh Tuhan bardosa sakipuru mengetah tawa salah undang orang jadi kita selama melayani Tuhan kita selalu bawa suka cita karena dengan kondisi hidup seperti sekarang polo kalau bawa firman soja bikin tako jemaat so tako mau bertumbuh jemaat so tako mau keluar jemaat so tako mau kemana mana anjuran pemerintah ada saudara saudara pakai masker lakukan social distancing cuci tangan setiap kali orang mau pulang atau kemana yang kedua pakai hand sanitizer patuhi patuhi saudara itu demi kebaikan orang bersama jadi jangan jaman lawang kalau pemerintah suruh pakai itu pakai kalau kita pakai masker masker ini sayang kenapa kita mau masker kain hidung PC siksa banapas polo soalnya tak tempe jadi setengah kalau masker ini kan boleh seteng di hidung jadi ada selah kalau jadi kalau masker begitu masker masker kain orang PC pakai polo 4 jam dia buka-buka meninggal itu jadi kita mending beli masker yang begini jadi kita pakai kalau maring kita repites puji Tuhan non-reaktif padahal kita boleh jujur se-40 hari saya setiap hari ke rumah sakit dan pos korelawan covid antar-antar makanan dengan sarapan sehat para medis setiap hari kalau maring ada masuk ayam dua ekor jadi kita cuma jebek yang sarapan kita tidak mungkin mau berbagi sembako paling cuma 100 orang kita boleh bantu tapi kalau kita kasih sarapan kita bisa kasih makan 350 orang dalam satu hari asik jadi orang bagaimana kita mau bantu orang kita mau bantu keluarga lebih dulu ya itu orang sampai di ujung sana sampai keluarga sendiri habis baras Tuhan yang suruh mulai dari Yerusalem bari Judea dan Samaria artinya orang mulai dari orang rumah dulu orang bantu orang sana orang di do di mana itu masih kelaparan nanya bantu sama dengan mulailah dari Yerusalem mulailah dari keluarga kita boleh jujur kalau orang nanya makanan karena kita setiap hari dia harus bangun setengah 3 pagi untuk masak sup ayam mau bawa ke rumah sakit dan posko kalau dia bilang kakak mau istirahat jadi maembok istirahat mulai lagi besok hari Senin jadi setiap hari di pemakanan ada ampam menu kalau mau dihitung dari sisi finansial berat sayang belum ada karjale sayang mar puji Tuhan ada doi sadiki ada orang antar daun bawang ampai ikat ada yang antar daun sup dan seledri ada bawah satu ikat jadi ada yang beras dua kilo ada yang telur satu baki itu membawa itu membawa ke rumah sakit standarnya tetap sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan kebetulan di rumah kita hanya makan babi jadi di rumah kita halal semua kita pencinta yang di laut kalau itu sekarang boleh kita ceket cekile jadi sampai hari ini tetap mengucap syukur tadi pagi kita kalau boleh jujur mau kesaksian hidup sebelum mau kasih ini kita sakit pur sakit sekali kita pur kita tanya apa tamang kok tamang bilang itu serangan kita bilang nyanda kita nyak makan tadi malam jangan kok segala sesuatu selalu bilang serangan jangan selalu bilang iblis yang kirim kita belum makan tadi malam jadi wajar kalau pagi kita sakit puru ini orang Indonesia itu apalagi yang lahir lahir baru cepat sekali menghakimi iblis tas trom dar yesus hipolongan api tangan yang basah itu tas trom setang ini setang kalau dia curhat so banyak ini cetak juhat oh Tuhan dia yang salah kita lagi di pekorban jadi jangan selalu salahkan setang jadi persiapkan hati roh jiwa dan tubuh harus bersatu menjadi satu kesatuan di saat kita menyenangkan hati Tuhan maka Tuhan akan belah torang kehidup Tuhan akan menyembuhkan torang pesaki Tuhan akan meluputkan torang dari maut Tuhan akan membuang dosa kita dari timur sampai ke barat Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan jadi ekor bener karena ulangan 28 yang bilang jika engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allah dan engkau melakukannya maka engkau diberkati di kota di desa dimana engkau akan diberkati diberkati di saat engkau masuk engkau keluar engkau menjadi kepala bukan jadi ekor engkau akan tetap naik di saat apa di saat orang menyenangkan hati Tuhan jadi semua siap menyenangkan hati Tuhan siap menyenangkan hati Tuhan kalau mau menyenangkan hati Tuhan jangan kiri kanan saya tepuk tangan tepuk tangan saya tepuk tangan hati ikuti dorongan roh kudus kalau harus tepuk tangan tepuk tangan kalau tepuk tangan saya paksa tetapi kalau terang menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita dengan hati kita menselaraskan hidup kita kita yakin dan percaya pulang dari sini terang menjadi pribadi yang berbeda amin covid boleh ada tetapi perlindungan Tuhan karena dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai terang kehidup sampai kesudahan zaman sampai akhirnya terang kehidup berakhir amin saya minta pemain keyboard pemain drum pemain musik song leader kita mau undang semua mau nyanyi ini ini adalah lagu penyembahan yang paling enak lagu yang membuat kita ingat tentang keagungannya Tuhan saya undang semua bangkit berdiri kita akan menyanyi lagu judulnya ini lagu lagu lama sekali tapi kita paling suka karena lagu penyembahan yang paling pendek salah satu lagu penyembahan pendek tapi indah saudara DP judul kau sungguh indah tiada taranya kita akan menyanyi sama-sama kau sungguh indah tiada taranya amin sungguh menajubkan sungguh jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada hikmatmu tiada terselami kasihmu kasihmu dalam tak terduga kau sungguh indah tiada taranya mulia dan berkuasa mulai ulang dari awal kau sungguh indah tiada taranya tiada taranya men sungguh terima Terima kasih. 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 Terima kasih.